Intro Ketua DPR RI Puan Maharani ikut menanam bawang merah bersama petani di Nganju, Jawa Timur. Ia pun banyak mendapat keluhan dari petani mulai dari harga pupuk yang mahal hingga harga hasil panen yang jatuh. Puan ikut menanam bawang merah bersama petani-petani di Kecamatan Mojorebung, Nganjuk, Selasa 21 Desember 2021. Jenis bawang merah yang ditanam kelompok petani di daerah ini adalah bawang merah bibit yang harganya jauh lebih murah dibandingkan bawang merah sayur. Saat menanam bawang merah, Puan didampingi oleh tiga orang petani perempuan yaitu Damira, Seriani, dan Jiem. Mengenakan pakaian serba hitam dan sepatu boots, Puan beberapa kali hampir terprosok karena terjebak lumpur. Namun cucu proklamator RI Bung Karno ini justru tersenyum dan tetap membantu petani menanam bibit bawang merah. Sambil menanam sesekali Puan ngobrol bersama ibu-ibu petani. Lahan pertanian di lokasi ini sendiri ditanami empat tanaman secara bergantian sepanjang tahun. Petani bergantian menanam padi, kedelai lokal, dan dua kali bawang merah diversikasi tanam. Usai menanam bawang merah, ia juga berdialog dengan petani di gubuk yang berada di pematang sawah. Rata-rata petani mengeluhkan kurangnya stok pupuk subsidi dan mahalnya harga pupuk non-subsidi. Masalah pupuk pada waktu tanam langka, pengalokasian kurang tidak mencukupi kebutuhan petani. Pengurangan pupuk subsidi membuat harga pupuk non-subsidi naik tinggi. Harganya mahal sekali ibu atau seorang petani bernama Wakidi. Kemudian harga hasil panen bawang merah yang rendah disebut membuat petani kewalahan. Bahkan harganya bisa anjlok sampai 7 ribu per kilogramnya. Wakidi berharap pemerintah memberikan solusi. Pemerintah diam saja, tidak memberikan solusi yang baik. Petani tidak ada hasil apapun, malah rugi. Mohon untuk pemerintah dibantu. DPR, masalah harga dan pupuk untuk segera diselesaikan. Demikian yang ia sampaikan. Petani lainnya bernama Wiji juga mengeluhkan harga yang sama. Kepada puan, ia bahkan bercerita. Banyak petani yang menggadaikan sertifikat tanahnya untuk modal saat musim tanam. Belum lagi, nasib petani sewa yang juga kesulitan karena harga panen rendah. Sementara mereka hanya mendapat seperempat dari hasil panen. Keadaan petani sangat memprihatinkan. Sertifikat tanah digadai. Keadaan petani sangat memprihatinkan. Sertifikat tanah digadai semua sama petani di BRI. Petani tidak dikasih bantuan, tidak apa-apa. Yang penting, harganya bisa stabil. Pemerintah harusnya ikut mengawasi, kata Wiji. Kalau harga bawang merah tinggi, pasar dioperasi. Kalau harga murah, pemerintah tidak mengoperasi. Petani tidak ada di gaji. Kalau tidak ada sertifikat, petani tidak bisa tanam bawang merah, Bu, katanya. Regulasi impor baru yang mengakibatkan tingginya suplai bawang merah dari luar pun disebut makin merusak harga bawang lokal. Petani di Nganjuk juga berharap agar ada investor yang membangun pabrik pengolahan bawang merah supaya akses petani ke pabrik menjadi lebih dekat sehingga harganya bisa menjadi lebih stabil. Kepada petani, Puan mengungkapkan siap membawa persoalan-persoalan tersebut untuk dicarikan solusi bersama dengan pemerintah. Ia mengatakan, memperhatikan betul persoalan rendahnya harga hasil tanam saat musim panen yang masih saja terus terjadi. Soal pupuk subsidi nanti akan saya koordinasikan dengan pemerintah pusat. Bagaimana caranya supaya alokasinya di Nganjuk bisa ditambah, kata Puan. Perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua DPR RI ini pun memastikan siap mengawal permasalahan yang dihadapi petani di Nganjuk. Puan berharap agar perjuangannya nanti melalui sisi pengawasan regulasi dapat membuat harga panen bawang merah ke depan menjadi lebih baik. Akan ada koordinasi dengan pemerintah permasalahan-permasalahan ini. Ini bulan, dua tahun depan, kan panennya ya? Nanti saya akan cek kembali. Hasilnya seperti apa? Mudah-mudahan harga bawang sudah bisa agak tinggi, katanya lagi. Puan mengatakan, persoalan harga hasil panen yang jatuh membutuhkan solusi yang terintegrasi. Mulai dari menanam bibit, panen, penyimpanan, distribusi, dan penjualan. Lalu saya juga dapat info tentang di banyak daerah tidak terdapat tempat penyimpanan yang baik. Sehingga begitu panen, ya harus langsung dipasarkan. Ini juga membutuhkan solusi, ungkapuan. DPR RI akan berbicara dengan pemerintah agar ada solusi yang tepat dan cepat untuk persoalan harga bawang merah, yang sama-sama baik untuk petani dan pembeli. Untuk menjaga stabilitas, harga bawang merah itu harus satu persatu, dari hulu sampai hilir, tidak bisa terpisah-pisah, sambung mantan Menko PMK ini. Lebih lanjut, Puan menilai, perlu dijajaki kerjasama antar daerah untuk menjaga stabilitas harga. Seperti kerjasama dalam menjaga inflasi. Bulog juga perlu berperan aktif dalam menjaga ketersediaan stok, tegasnya. Dalam kesempatan itu, Puan sekaligus memberikan bantuan kepada kelompok petani di Mojerebung. Bantuan yang diberikan berupa 30 unit pompa air, 20 unit hand sprayer, 10 hektare benih bawang merah, 1 ton pupuk NPK, 20 unit traktor roda 2, dan 10 unit kultifator. Turut mendabingi Puan dalam kegiatan ini diantaranya adalah anggota DPR RI Mindo Sianipar dan PLT Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi. Sejumlah Forkopimda juga turut hadir. Dari Palangkaraya, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!